Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO Reno8T CPH2481 dan ini adalah versi demo phone kita akan coba untuk menghapus demo modenya dengan metode yang sangat mudah sebelum kita menghapus demo modenya kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet silahkan bisa menggunakan jaringan seluler ataupun wifi disini aku gunakan wifi saja setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet kita pastikan juga akun Google pada handphone ini sudah kita hapus agar nanti saat proses setupnya kita tidak melalui tahap verifikasi akun Google perhatikan disini untuk akun Googlenya tidak terlogin di handphone ini aplikasi playstore nya kosong dan sekarang kita mulai membuka aplikasi browser Chrome kemudian setelah browsernya terbuka kita akan mengakses blog Magelang Flasher caranya pada bagian address bar nya kita klik saja kemudian kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini jangan sampai salah ketik kemudian kalau sudah kita tekan enter aja pada keypadnya dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka selanjutnya kita pilih menu garis tiga di pojok kiri atas kemudian muncul beberapa menu seperti ini langsung aja kita pilih menu unlock demo dan jika muncul iklan kita klik X di pojok kanan atas untuk keluar dari tampilan iklannya sampai masuk ke halaman unlock demo mode smartphone kemudian kita scroll ke bawah ke bagian unlock demo Oppo disini ada empat link kita pilih salah satu saja kita coba dari menu yang pertama unlock demo 1 kemudian kita akan dialihkan ke mediafire disini bisa kita pilih I accept kemudian kita download aplikasi demo reset apk nya klik panah ke bawah aja dan kita tunggu sampai ada notifikasi file mungkin berbahaya kita pilih tetap download saja sementara yang kedua ini tidak perlu kita download kita bisa pilih batal jika sudah selesai akan muncul notifikasi selesai langsung bisa kita pilih menu buka atau jika notifikasinya hilang seperti ini kita bisa buka dari menu titik tiga di pojok kanan atas kemudian kita masuk ke menu download dan ini adalah apk demo resetnya yang sudah kita download langsung kita install muncul notifikasi demi keamanan bisa langsung masuk ke menu setelan kemudian kita aktifkan izin aplikasi dari sumber ini kemudian kita install dan kita tunggu sampai proses installnya selesai langsung kita buka kalau sudah selesai kemudian kita pilih lanjutkan kemudian kita pilih ok pada notifikasi yang muncul kemudian ketuk tampilan layar penuh dulu kemudian klik ok sampai aplikasinya berjalan ulang kemudian kita pilih menu factory reset yang atas muncul notice kita pilih yes saja dan disini kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk mengaktifkan aplikasi admin perangkat maka silahkan masukkan saja kode verifikasi yang tertera disini ada 4 huruf-huruf kapital semua untuk kode verifikasinya tinggal kita ikuti saja huruf yang muncul disitu kalau sudah kita ketikkan kemudian kita pilih menu aktifkan selanjutnya kita pilih juga menu aktifkan di bagian bawah layarnya ini dan kita tunggu sebentar sampai handphonenya restart kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi inti dari menghapus demo mode adalah melakukan hard reset pada handphone Oppo ini jadi proses yang kita tunggu selanjutnya adalah proses wiping data perhatikan ada proses format data wiping data kemudian kalau sudah selesai maka handphone akan restart otomatis jika handphone masih berada dalam posisi demo mode maka handphone tidak bisa kita lakukan hard reset baik itu melalui menu pengaturan reset kesetelan pabrik ataupun hard reset via recovery mode jadi bagi teman-teman yang belum tahu demo phone itu apa jadi setiap produsen smartphone jika mengeluarkan smartphone seri terbaru pasti akan membuat versi demonya sebagai percontohan yang akan ditawarkan kepada calon pembeli jadi apa perbedaannya handphone dengan demo mode dan tanpa demo mode sebetulnya tidak ada perbedaan secara spesifikasi sama hanya handphone demo mode ini dikunci dengan fitur demo jadi beberapa akses beberapa fungsi tidak bisa digunakan karena memang handphone demo mode ini hanya ditujukan sebagai percontohan kepada calon pembeli dan juga yang bisa mendapatkan handphone demo mode ini hanya toko retail ponsel saja yang resmi join ke vendor smartphone tersebut jadi tidak bisa semua orang memiliki handphone demo mode ini kecuali Anda punya kenalan baik itu pedagang ponsel yang memiliki toko retail ataupun orang dalam dari vendor smartphone tersebut secara resmi dari produsen smartphone ada proses penghapusan demo mode namun dengan jangka waktu tertentu untuk merek OPPO dan Vivo biasanya 3 bulan dengan fitur demo aktif baru bisa dihapus demo modenya melalui service center beberapa teman-teman pemilik toko ponsel biasanya sudah tidak sabar lagi ingin segera menghapus demo modenya karena mau menjual ponsel ini lebih cepat biasanya seperti itu ya maka daripada menunggu waktu lama sekitar 3 bulan masa aktif demonya maka bisa menggunakan metode ini langsung beres demo modenya langsung bisa kita hapus hanya dengan metode gratisan saja perhatikan handphone sudah selesai proses loadingnya tinggal kita setup saja namun sebelumnya kita cek dulu di pojok kiri atas layarnya sudah tidak ada tulisan demo phone berarti proses menghapus demo mode pada OPPO Reno 8T ini sudah sukses tinggal kita setup sampai ke tampilan menu disini kita bisa melewati halaman sambungan dengan wifi karena tadi kita sudah pastikan tidak ada akun Google yang terlogin pada handphone ini jika sebelum kita hapus demo modenya ada akun Google yang terlogin di halaman sambung dengan wifi tadi kita tidak bisa melewatinya kita diminta untuk menghubungkan dulu handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler untuk memverifikasi akun Google nya namun sekarang handphone sudah bisa kita setup secara offline dan perhatikan proses setupnya sudah selesai handphone sudah masuk ke tampilan menu tulisan demo phone di pojok kiri atas layarnya sudah hilang kemudian aplikasi demo modenya juga sudah hilang dan ini adalah OPPO Reno 8T terbaru dengan chipset Mediatek Helio G99 Octa-Core modelnya adalah CPH2481 sudah berhasil kita hapus demo modenya dengan metode yang sangat mudah dan ini gratis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati